hai 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 memohon Hai 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 kembali lagi di channel keluarga Sofie share aktivitas harianku lagi ya Bundun ini tuh kegiatanku waktu di pagi hari sekitar jam 2 pagi nah ini Itu aku sengaja bangunnya pagi-pagi Banget karena habis ini Aku mau mudik ke rumah orang tua Aku nah karena Hari ini tuh suami aku itu Lagi kerja gitu ya bun bun Jadi tahun baru Daripada aku itu di rumah sendirian Makanya ini tuh aku minta Kepasu biar dianterin Ke rumahnya orang tua aku gitu bun bun Nah niatnya aku itu Mau siap-siap di malam harinya Cuma kemarin malam itu si Alva Gak tidur-tidur gitu loh bun bun Makanya aku itu jadi kayak Ikutan tidur juga gitu Nah ini dia aku tuh Tiba-tiba kebangun jam 2 Terus aku itu ingat kalau misalnya Belum siap-siap makanya Ini tuh meskipun jam 2 pagi Aku itu siap-siap dulu gitu Buat apa-apa Yang aku bawa ke rumah orang tua Aku gitu bun bun Tapi habis ini tuh aku mau masak Buat bakalnya paksu Sama sarapannya paksu ya bun bun Nah ini dia aku itu lagi packing Baju-bajunya si Alva Terus ada beberapa baju aku juga sih Nah sebenernya Di rumah orang tua aku itu Ada beberapa bajunya si Alva Cuma ini tuh aku bawa baju yang Buat sore hari gitu bun bun Soalnya kayaknya yang di rumah orang tua aku itu Kebanyakan yang dibuat siang harinya gitu bun bun Nah siapa tau aku tuh juga bawa jaga-jaga baju Siapa tau keluar mau main kemana gitu ya bun bun Daripada pola balik ngambil ya Meskipun rumahnya orang tua aku sama rumah yang Ibu mertua aku itu kan juga gak terlalu jauh gitu ya bun bun Paling kalau ditempuh itu cuma 10 menitan gitu loh bun bun Cuma kalau mau apa ya bolak balik itu kan juga gak enak gitu bun bun Dan meskipun itu menginapnya cuma satu malam Apa ya bawaannya itu selalu banyak gitu bun bun Belum lagi susunya si Alva satu kaleng Belum lagi termosnya gitu bun bun Pokoknya banyak banget gitu bawaannya Meskipun menginapnya itu cuma satu malam Nah setelah aku itu siap-siapin baju-bajunya Terus kayak bedak-bedaknya ada dia purse-nya si Alva juga gitu Pokoknya itu udah ready semua gitu ya bun bun Ini tuh aku lanjut mau siap-siap dulu Mau siapin bakalnya Pak Su Terus sarapannya Pak Su gitu ya bun bun Nah ini tuh sekitar jam setengah empatan Tapi ini tuh aku udah mau masak nasi dulu gitu ya bun bun Ini tuh aku masak nasinya aku kurangin Soalnya kan aku nanti gak ada di rumah Terus itu aku masak nasinya Aku kira-kira pokoknya secukupnya buat bakalnya Pak Su Sama sarapannya Pak Su aja gitu bun bun Dan misalnya aku itu kalau pergi ke rumah orang tua aku Pagi-pagi ngikut Pak Su berangkat kerja gitu ya bun bun Aku itu gak pernah sarapan di rumah gitu Paling-paling nanti aku itu sarapannya di rumah orang tua aku gitu bun bun Soalnya aku itu kayak kangen aja gitu sama masakannya ibu aku Nah ini biasanya aku itu kalau misalnya ada di rumah itu aku masak nasinya Pokoknya dua takaran lebih dikit gitu ya bun bun Cuma karena ini tuh kan aku gak ada di rumah Terus aku sarapannya juga gak di rumah juga Jadinya ini tuh aku masak nasinya cuma satu setengah takaran aja gitu bun bun Paling itu cuma tiga perempat Eh tiga perempat Seperempat kalau gak salah ya bun bun Terus untuk lauk paunya sendiri aku itu hari ini cuma ngangetin aja Soalnya udah aku masak di kemarin malamnya gitu loh bun bun Kalau udah kayak gini aku itu pasti masaknya yang simple-simple aja gitu bun bun Ya pokoknya yang sekiranya itu masaknya gak terlalu lama juga gitu bun bun Ya emang sih karena kan hari ini tuh aku paling cuma ngangetin aja gitu bun bun Soalnya kan kalau misalnya masak yang terlalu ribet juga Nanti waktunya tambah molor Terus takutnya suami aku tuh jadi keburu-buru gitu Waktu nganterin aku ke rumah orangtu aku Belum lagi dia berangkat kerja gitu bun bun Kan kasihan kalau misalnya dia lagi buru-buru Nah ini dia kemarin itu aku beli minyak gitu ya bun bun Kan sekalian sama masa Cuma karena aku itu kayak udah ngantuk Akhirnya minyaknya itu aku biarin di kantong plastiknya itu ya bun bun Alhamdulillah gak sampai tumpah kayak yang kemarin-kemarin itu bun bun Nah ini tuh daripada kena sengkol juga untuk minyaknya Makanya ini tuh aku mau taruh dulu di tempat minyaknya ya bun bun Terus tadi itu juga aku lap-lap untuk botol minyaknya Karena takutnya ada minyak apa ya Ada tetesan minyak yang keluar gitu kan Jadi kayak berminyak gitu botolnya Terus lanjut ini tuh aku lagi mencuci botolnya si Alva Karena kan kalau malam itu pasti yang satu dipakai Yang satu itu tuh udah kotor gitu loh bun bun Soalnya kan kalau malam-malam itu aku juga ngantuk juga Mau ngerobus botolnya si Alva Terus karena ini tuh kan aku mau ke rumah orangtu aku Jadi sebisanya lah yang satu itu pokoknya dua-duanya itu harus bersih gitu bun bun Biar aku waktu di rumah orangtu aku itu gak perlu ngerebus-ngerebus lagi gitu bun bun Nah tadi itu juga ada botol susunya si Alva yang kecil itu udah aku apa ya rebus gitu Terus ini tuh aku mau taruh dulu di tempat biasanya ya bun bun Biar habis ini kalau misalnya aku mau memasukkan ke tas itu Lebih enak gitu ya Semoga aja gak ketinggalan gitu Soalnya pernah gitu aku waktu ke rumah orangtu aku Malah botol susunya si Alva itu ketinggalan gitu ya Untungnya rumahnya itu gak terlalu jauh gitu Jadi waktu suami aku tuh kerja Terus Alva juga ada di rumah orangtu aku Aku itu langsung ke rumah mertua aku gitu bun bun Buat ngambil botolnya si Alva Soalnya kalau misalnya cuma bawa satu Gak ada gantian botolnya itu kan jadi apa ya Gak ribet juga gitu Soalnya kan pokoknya yang sekiranya satu botolnya terisi Satu botolnya itu udah apa ya bersih gitu loh bun bun Buat jaka-jaka kalau misalnya buat ganti botol lagi tuh jadi enak gitu Gak usah apa ya nungguin ngerebus Soalnya si Alva juga kalau misalnya susunya itu telat Dia itu kayak nangis banget gitu bun bun Ya daripada apa itu si Alva sampai nangis-nangis kan Dia itu jadi kasihan juga melihat si Alva itu nangis-nangis gitu ya bun bun Ya pokoknya sekiranya botolnya itu harus bersih salah satunya gitu bun bun Oh iya botolnya yang kecil itu kayak hampir melelah gitu loh bun bun Agak pel gitu soalnya gak tau Mungkin ngerebusnya terlalu lama gitu ya bun bun Makanya agak apa ya penyok gitu botol Botol susunya si Alva yang kecil Nah aku itu pernah ngerebusnya botolnya si Alva itu Kelamaan gitu Nah aku itu aku tinggal kemana gitu ya bun bun Nah akhirnya waktu aku matiin itu Waktu mau aku taruh di piring botol-botolnya si Alva itu ya bun bun Aku itu baru nyadar kalau misalnya botol susunya si Alva itu Udah bolong gitu Mungkin karena airnya kepanasan gitu Terus gak aku angkat-angkat Gak aku matiin juga kompornya Makanya botol susunya si Alva itu Sampai bolong melelah gitu bun bun Makanya sekarang itu botol susunya si Alva Cuma tinggal dua aja gitu bun bun Oh iya aku mau sedikit cerita Nah karena kan suami aku itu suka banget Sama botol yang kecil gitu Katanya kalau misalnya si Alva itu minum Gak terlalu berat gitu loh bun bun Jadi akhirnya setiap ganti botol itu ya Yang bentuknya itu yang sama kecil gitu loh bun bun Sampai dikira sama apa ya Abad petangga aku yang di rumah orang tua aku itu Katanya kok gak pernah ganti botol gitu bun bun Padahal si Alva ini yang botol kecil-kecil itu Udah ganti tiga kali kalau gak salah ya bun bun Cuma karena emang sama aja gitu Barangnya setiap yang satu itu entah Bolong atau melelah gitu ya bun bun Itu belinya yang sama gitu Yang kecil lagi dan warnanya juga sama Karena warnanya juga cuma dua pink sama biru Nah pertama kali itu botol si Alva itu ada yang warna pink Karena stok yang warna biru itu juga gak ada gitu Jadi terpaksa beli yang warna biru Nah karena udah apa ya Aku itu juga kadang-kadang beli online juga gitu Makanya setiap beli tuh botolnya itu yang warna biru Dikiranya itu gak pernah ganti gitu loh bun bun Padahal itu ganti gitu loh Cuma karena ya barangnya sama Warnanya sama Merk botolnya juga sama Makanya mungkin mereka kan gak tau juga Makanya dikiranya itu botol susunya si Alva itu gak pernah ganti gitu bun bun Oh iya ini tuh aku mau siap-siapin bakalnya pak su dulu Cuma kayaknya gak aku record gitu ya bun bun Karena ini tuh udah sekitar jam 5 kurang Jadi pokoknya sekerjaan itu udah harus beres sekitar jam setengah Nah makanya ini tuh gak aku record ya bun bun Sampai sini aja vlog hari ini See you on next video Bye bye